Spoiler Komik Anime One Piece Chapter 1051 Buster Cold untuk Negeri Wano Kuni Setelah membaca komik anime One Piece Chapter 1050, pasti kamu sudah tidak sabaran lagi menunggu Chapter 1051, yang dalam beberapa hari lagi akan terbit. Dalam rangka menghapus rasa penasaranmu, kami akan membagikan spoiler atau prediksi komik One Piece Chapter 1051 secara singkat. Ingat, spoiler komik anime One Piece Chapter 1051 hanyalah prediksi, karena pengarangnya sendiri belum menerbitkan chapter terbaru. Peristiwa bermula dari anggota Chibi Zero yang berhasil keluar dari Onigashima, mungkin akan menghubungi Gorose. Sebelumnya pada Chapter 1049, dia terlihat mencurigakan karena sempat kabur setelah Luffy mengalahkan Kaido. Saat itu, CP Zero diperintahkan untuk menghabisi Luffy dan saat ini merupakan kesempatan kedua mereka untuk menghabisi Luffy. Tetapi sayangnya, mereka semua tumbang dikarenakan kondisi Kaido yang sudah benar-benar pulih dari cederanya. Hal itu seharusnya menjadi momen bagi CP Zero untuk menghabisinya. Menurut Rawangan, menurut Rawangan, anggota CP Zero akan segera menghubungi pemerintah dunia. Mereka akan memberitahu seperti apa kondisi di Onigashima serta di Wano, sekaligus mengabarkan dampak dari kekalahan Kaido serta insiden Lamuna. Sebab apabila kebenaran tersebut terungkap sampai penjuru, warga akan curiga dengan pemerintah dunia. Di sisi lain, ada hal yang mencurigakan dari anggota CP Zero. Sepertinya mereka tidak hanya melarikan diri, tetapi juga menemukan sesuatu hal. Terdapat dugaan kalau mereka juga menemukan jurnal Oden yang berisi informasi penting bagi pemerintah dunia. Jika benar mereka menemukan jurnal tersebut, maka kemungkinan buku itu akan jatuh ke pemerintah dunia dan bisa jadi sesuatu yang besar akan terjadi. Teori lain mengatakan, Gorosei akan mengklaim kemenangan di Wano Puni. Jika mereka bertindak seperti di Alabasta dan Teller Park serta mengakui kekalahan si De Buke karena mereka, maka pemerintah dunia akan kembali dianggap sebagai pahlawan. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, diduga pemerintah dunia akan menjalankan rencana terakhir untuk memulai Buster Cold. Sebagai negara yang menjadi bagian dari kerajaan, akan sangat berbahaya jika Wano membuka perbatasannya. Hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi pemerintah dunia. Maka dari itu mereka tidak pikir panjang ketika akan memanggil Buster Cold di Wano Puni, karena sebagian persenjataan mereka sudah diambil alih. Sampai disini saja prediksi spoiler One Piece chapter 1051. Jangan sampai kelewatan untuk menunggu chapter terbaru dan berita seputar One Piece. Pastikan hanya di channel ini ya.